Beberapa catatan nanti disampaikan oleh Bung Buntoro tadi dalam konteks terhadap PERPU nomor 2 tahun 2022, kita perlu sampaikan bahwa pimpinan pusat SPK PSPSI beserta GKANAS yang tergabung dalam GKANAS, itu masih dalam proses pengetahuan judicial review tentang PERPU nomor 2 tahun 2022. Dalam sidang terakhir yang seharusnya dikelar tanggal 11 April yang akan datang atau besok, terkadang kemarin dimajukan menjadi tanggal 6 April dan itu akhirnya bersamaan dengan pendaftaran judicial review undang-undang nomor 6 tahun 2023. Di sidang yang lalu, dalam sidang secara bersama-sama ada 4 pemohon, 3 pemohon tetap melanjutkan proses judicial review terhadap PERPU nomor 2 tahun 2022, sementara 1 pemohon yaitu SPSE mencabut permohonan. Dengan demikian terkait dengan PERPU nomor 2 tahun 2022, proses permohonan yang kita ajukan tetap berlanjut sampai kepada proses adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, eksepsinya adalah terkait dengan judicial review nomor 6 tahun 2023 yang didaftarkan tanggal 6 April yang lalu. Sampai hari ini kita juga belum mendapatkan nomor perkaranya berapa, tapi terakhir itu sudah tercatat di, apa namanya, di Pemanitraan, di nomor 34 dari Pemanitraan, sehingga kita tinggal menunggu kapan ada proses, kita mendapatkan informasi nomor perkaranya berapa, kemudian sidang pendahuluannya kapan. Teman-teman, di judicial review nomor 6 tahun 2023 ini, ada beberapa yang perlu kita sampaikan bahwa permohonan kita ada dua yang kemudian kita daftarkan, yaitu klaster ketenaga kerjaan dan klaster ketenaga listrikan. Untuk klaster ketenaga kerjaan, itu permohonannya adalah uji formil maupun materil. Dari formil materil ini, permohonannya ada 10 federasi, ini tata urutnya, yang pertama MSPK-MSPSI, diwakil oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, kemudian ada nomor 2, Serikat Pekerja Perhimpunan Persatuan Pekerja Indonesia Power, ada yang ketiga, Federasi Serikat Pekerja Indonesia, kemudian PPMI 98, ada Serikat Pekerja PT PLN, ada FSPK SPI, SPPJB, pembangkit Jawa Bali, kemudian SPPARREF, SPTSK, SPSI, dan Serikat Pekerja Aqua Golden Mississippi, Aqua Golden gitu. Nah kemudian ada pemohon perorangan, pemohon perorangan ini ada 111 orang dari 19 PUK. Yang pertama itu dari Unilever Indonesia, Bekasi, ada 21 orang pemohon, Tokai Dharma Indonesia Depok 3 orang, Perl Star, ini enggak ada A-nya nih, Perl Star Indonesia, PSI ada 4 orang, Multistrada 2 orang, NOK Indonesia ada 5 orang, Brickstone Tire Indonesia Bekasi, ada 8 orang, Eka Gunata Mamandiri 7 orang, SPV Purwakarta 4 orang, NIP Siapain 4 orang, Cekareng Permai 2 orang, Indobarat Rayon Purwakarta 4 orang, Surya Totok 2 orang, kemudian dari Dolton 1, Freeport Indonesia 2, Inowat ada 5, Brickstone Tire Kerawang ada 11 orang, Cahaya Perdana Plastik 23, PT Senvik Papua, itu ada 2 orang, dan terakhir ada PVIP, 1 orang. Kemudian, kemudian untuk klaster ketenaga listrikan, ketenaga listrikan, tata urutnya sesuai dengan apa namanya, konsentrasinya, jadi nomor urut yang pertama di federasi, tetap ada 10 federasi, nomor 1 SPPLN, nomor 2 PPIP, BJP, SPK, KPSPI, dan seterusnya terakhir LSPI, kemudian dari perorangan, itu ada beberapa yang tidak maju, karena memang tidak dilengkapi dengan struk pembayaran listriknya, yaitu PT Senvik, itu yang hilang, jadi dari 19 menjadi tinggal 18 PUK. Kemudian yang berikutnya, dari sisi kuasa hukum, kita ada 13 orang, termasuk di dalamnya ada moderator, ada Bung Ari, ada Bung Fandrian, dan Bung Bainan, dan seterusnya, Bung Zen, Bung Yusuf, Omi, Abu Bakar, Sahag Kutar-Kutar, Bakar, dan sikit, jadi ada dari 13 ini, 9 adalah dari SPK, SPSI, kemudian yang 4 itu dari FSPI 1, KETA SPI 1, PPMI 982. Kemudian yang berikutnya, dari sisi pembiayaan, jadi pembiayaan diperkirakan itu, dari hasil diskusi tim advokat, tim kuasa hukum, diperkirakan untuk 2 judicial review itu, sebesar 563.400.000 rupiah, dan sampai hari ini tentu kami menyampaikan ucapan, terima kasih kepada teman-teman PUK, PC maupun APD, yang sudah berkontribusi, ini sampai hari ini yang sudah berkontribusi, ada PC Bekasi, sebesar 25 juta rupiah, terima kasih Bung Zen, Bersurta Jajan dan Bungurus PC, PT UMA, 10 juta, Pimpinan Cabang Mahira Tengah, 1 juta, PC Kabupaten Beru, Kalimantan Timur, ada 5 juta, Unilever Oliocemical Medan, itu 1 juta, 320 juta, PD Jawa Barat 5 juta, Cahaya Merdanan Plastik, 2 juta, 760 ribu, Unilever Indonesia Surabaya, jadi ada Medan, Surabaya, karena invokasinya belum gitu, Surabaya itu ada 10 juta, Tokai Dharma, 1 juta, 800 juta, Tokai Dharma itu depok, Multistrada, invokasi 10 juta, Mantel Indonesia 10 juta, Sinan Sinokimnya 2 juta, 20 ribu, sama RB Cengindo 500 ribu rupiah, total yang sudah masuk, sebesar 84 juta, 400 ribu rupiah, sudah berakhir itu kami, karena nama pimpinan pusat, menyampaikan jaman terima kasih, atas dukungan kawan-kawan, untuk yang belum berkontribusi, atau memberikan dukungan, finansialnya, ditunggu transferannya, dan konfirmasi transferannya, saya pikir itu dari saya, untuk pokok perkaraan, menjadi domainnya Bungari, kepada pengharian di kursi langan